Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membuat kompor listrik sederhana Menggunakan pemanas dan pengaturan panasnya menggunakan damer Untuk cara pasangnya dan cara merakitnya Simak videonya Nah disini juga saya akan menggunakan box X4 Untuk wadah dari kompornya Lubangnya sudah saya buat supaya mempersingkat durasi video Nah teman-teman jika beli box X-box ini Ukurannya dari X1, 2, 3 sampai X10 Dan ini adalah X4 Nah baik langsung saya rakit ya teman-teman Untuk pemanas ya saya letakkan di bagian atas Kita kunci dulu Paut nutnya Untuk modal yang dikeluarkan Dimmer seharga Rp20.000 Pemanas seharga Rp5.000 Dan box X4 ini seharga Rp6.000 ya teman-teman Jadi kurang dari Rp50.000 Untuk pemasangannya Disini tertera output output input 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 Jadi pemanas kita letakkan di bagian output ya teman-teman Kencangkan dulu Kencangkan dulu Menggunakan obeng Oke Output sudah terpasang Satunya Fungsi damer sendiri adalah Sebagai kran ya Sebagai kran yang mengalir ke dalam elemen arus ya Nah jika sudah seperti ini Kita tambahkan kabel power yang akan dihubungkan di arus listrik Masukkan dulu Ke lubang yang sudah saya sediakan Untuk penempatan lubang teman-teman bisa Memkreasikan sendiri Terserah mau Modelnya seperti apa itu terserah Terserah teman-teman Jadi Untuk saya sendiri Lubangnya pemanas Apa settingannya itu di sebelah kanan Nah Ini kabel power Kabel powernya Kita rapikan dulu tembaganya Supaya tidak short nanti Dipotong Kabel power Ini terhubung di Input ya Input dari dimer Polak-balik juga tidak apa-apa Yang penting jangan sampai Short Nah Jika sudah seperti ini Gamer Dipasang ya Gamer dipasang ke casing Nah Seperti ini untuk Pengunci Potensio nya Kita masukkan Oke Kompor sederhana Kompor listrik sederhana Sudah jadi Tinggal kita baut Supaya Kaper tidak terbuka Dibaut lagi Dibaut lagi Oke ini dua aja Karena ini Buat sampel Nah Untuk Stacker Dari kabel power ini Dari kabel power ini Kita colokkan Nah Kalau sudah dicolokkan Ini pengaturannya Kalau ke kiri Minimal Kalau misalkan ke Pool Ke kanan Itu maksimal Tapi kita kurangkan sedikit aja Segini Nah Nanti ini panas Teman-teman Tuh Ini sudah panas Untuk Pembuktiannya Saya sudah menyiapkan Teko ada airnya Jadi Kompor ini Untuk proses mendidih Memang cukup lama Tapi Bisa ya Untuk Melakukan Penghangatan air Nah Ini kan Saya tetes ini Tuh Teman-teman Bisa melihat Air ini Sudah langsung Mendidih Kalau saya tetesin Air Tuh Padahal kan Baru dinyalain Beberapa Detik ya Kalau dinyalain Dalam kondisi Pool Selama 30 menit Air pasti Bisa mendidih Teman-teman Karena Durasinya Enggak mungkin Saya buat Sampai 30 menit Ini hanya Simulasi Tuh Airnya Mendidih Tuh Teman-teman Tuh Nah Kalaupun Ditaruh Di atasnya Itu bisa Tapi Membutuhkan Waktu Lebih lama Kurang lebih 30 menitan Untuk Membuat Si teko Air ini Airnya Mendidih Jika ada Pertanyaan Di video Kali ini Silahkan Tinggalkan Di kolom Komentar Yang baru Gabung Di channel ini Dimohon Klik Tombol Subscribe Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax